Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan-rekan semuanya sahabat B3K guru tahun 2022 teman-teman semuanya pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi yang mana informasi ini saya anggap penting dikutip dari radar pekalongan tiga kategori ini masuk prioritas seleksi guru B3K tahun 2022 nah disini Kementerian Pendidikan Kebudayaan riset dan teknologi Kementerian Tristek telah menetapkan skala prioritas dalam seleksi guru B3K tahun 2022 PLT Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kementerian Pendidikan Nenok Suryani mengatakan ada tiga kategori yang menjadi prioritas utama pemerintah dalam seleksi B3K guru tahun 2022 nah untuk pelamar prioritas satu itu adalah mereka yang telah mengikuti seleksi B3K pada tahun 2021 dan telah memenuhi nilai ambang batas atau PG kata Nenok dalam diskusi yang dipantau di Jakarta nah kemudian dia menerangkan pemenuhan kebutuhan guru dalam kategori pelamar prioritas satu dilakukan berdasarkan urutan yang mana urutannya adalah tenaga yang memenuhi nilai ambang batas atau guru lulus passing grade atau PG pada seleksi B3K tahun 2021 nah kemudian berikutnya guru non ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi B3K guru tahun 2021 nah selanjutnya guru yang lulus PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi B3K guru tahun 2021 dan terakhir yaitu guru swasta lulus passing grade pada seleksi B3K guru tahun 2021 nah sementara untuk pelamar prioritas dua itu adalah THK2 yang tidak termasuk dalam THK2 pada kategori pelamar prioritas satu nah untuk kemudian pelamar prioritas tiga yakni guru non ASN yang tidak termasuk dalam guru non ASN kategori pelamar prioritas satu di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan memiliki keaktifan mengajar minimal tiga tahun atau setara dengan enam semester pada DAPODIK yang artinya tiga tahun keatas seleksi guru P3K ini akan segera dibuka ujar perempuan bergelar proses hari itu nah seleksi tersebut bertujuan untuk mengatasi kekurangan guru dan permasalahan guru honor di tanah air Direktur Dana Transfer Umum Kemenkiu Andrianto mengungkap pemerintah pusat sudah menganggarkan Rp14 triliun untuk seleksi B3K tahun 2022 nah selain dari pemerintah pusat untuk gaji guru B3K tersebut juga akan ada kontribusi dari pemerintah daerah nah disini saya jelaskan kembali untuk prioritas dua teman-teman nah prioritas dua itu yaitu adalah K2 atau teman-teman THK2 yang masih belum passing grade teman-teman nah disini itu masuk prioritas dua teman-teman dibawah teman-teman yang sudah passing grade entah itu dari THK2 maupun dari non K2 dan juga teman-teman yang sudah sertifikasi dan dari guru swasta yang sudah passing grade yang sudah passing grade itu masuk di kategori satu teman-teman nah untuk kategori dua ini prioritas dua yaitu diisi oleh THK2 yang belum passing grade nah bagi teman-teman yang masuk di prioritas tiga yaitu teman-teman guru non ASN baik itu dari negeri dari swasta juga yang belum passing grade yang artinya sudah pernah ikut seleksi P3K guru di tahun 2021 namun belum mencapai passing grade itu masuk di kategori prioritas tiga nah dan untuk selanjutnya itu ada kategori empat yaitu dari pelamar umum nah untuk pelamar umum ini ini adalah teman-teman guru yang baru membuat akun di tahun 2022 artinya teman-teman yang tidak mengikuti seleksi P3K guru di tahun 2021 dan baru melamar di tahun 2022 ini mungkin itu saja teman-teman dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman suanya tetap semangat dalam mempersiapkan untuk mengikuti tes P3K guru tahun 2022 kemudian 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 kemudian